Kabar soal ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal China menjadi sorotan setelah masuk dalam pemberitaan media Korea Selatan. Seorang YouTuber bernama Jang Han Sol yang mengulas kisah tersebut bahkan sampai tak menyangka dengan perlakuan tak pantas yang dialami ABK asal Indonesia itu. Dalam pemberitaan tersebut ada ABK yang bercerita hanya mendapatkan gaji sebesar 1,7 juta rupiah selama 13 bulan bekerja. Dikutip dari tribunwo.com hal tersebut tampak dalam kanal Youtube Korea Rumit yang diunggah Rabu 6 Mei 2020. Sebelumnya, kabar terkait ABK tersebut diterbitkan stasiun berita Korea Selatan MBC dan menjadi viral di negara itu. Kapal China tersebut adalah kapal perikanan yang kebetulan sempat bersandar di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Sejumlah ABK asal Indonesia kemudian meminta agar kisah mereka dapat dimuat dan ditindak lanjut di pihak berwenang. Dari cerita ABK asal Indonesia tersebut, mereka mengaku hanya mendapatkan minum air laut yang disaring atau filtrasi. Tak hanya itu, mereka bahkan harus bekerja 30 jam dengan waktu istirahat 6 jam saja. Ada pula kemungkinan atasan mereka di kapal telah merampas dokumen para ABK agar tak bisa kabur. Dalam pemberitaan tersebut diketahui pula ada ABK yang bercerita ia hanya dibayar 120 USD atau sekitar 1,7 juta rupiah. Dengan begitu berarti gaji ABK tersebut dalam satu bulan hanya 100 ribu rupiah saja. Seperti diketahui, jika para ABK sakit dan meninggal dunia, jenazahnya akan dibuang ke laut. Video saat jenazah ABK asal Indonesia tersebut dibuang ke laut lantas viral di media sosial. Video tersebut juga menjadi awal mulat rungkapnya kasus ABK Indonesia yang kemudian menjadi sorotan dunia internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!